Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Nama Udayo Salam Kebajikan Sahabat Cahaya Dharma Dimanapun berada Jangan lupa selalu Men-support channel Cahaya Dharma Dengan like, komen, subscribe, and share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapat update-update Terbaru dari Wakpa Cahaya Dharma Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Mari kita simak Tutur Atma Prasangsa Perjalanan Atma Setelah meninggal Sahabat Cahaya Dharma Kalau kita berbicara surga dan neraka Adalah urusan manusia setelah meninggal nanti Namun, tidak ada salahnya Untuk memulai memahami Seperti apa perjalanan Atma Setelah meninggal Apakah masuk surga atau neraka Semua itu tergantung karma wasana Selama hidup Sahabat Cahaya Dharma yang buliman Banyak pustaka berupa lontar Yang mengulas tentang Perjalan Atman Setelah meninggalkan badan kasar Di antaranya Ada disebutkan dalam Lontar Atma Prasangsa Keguritan Bima Swarga Putru Astika Cerita Keguritan Ijab Padwana Putru Prasaji Dan lontar Suarga Rohana Parwa Jika Sang Atma yang selama hidupnya Lebih dominan berbuat buruk Tentu akan diganyar Kehukuman neraka Semua pasti tahu terkait itu Jika di neraka Itu digambarkan sebagai tempat Yang mengerikan dan penuh dengan siksa Sahabat Cahaya Dharma Sang Atman meninggalkan badan kasar Sang Atman meninggalkan badan kasar Maka perjalanan Atman yang pertama Akan bertemu dengan Namanya Tegal Penangsaran Dalam lontar Atma Prasangsa disebutkan Sang Atma tidak lagi Ada tempat Untuk bernaung dan berteduh Di tempat ini Artinya Di Tegal Penangsara ini Seperti gurun pasir Tidak ada pohon Panasnya bukan main Para Atman Berlarian kesana kemari Berusaha mencari air Dan tidak akan ketemu Bayangkan sahabat Betapa sedih dan menderitanya Atma Dal yang berada Dalam sebuah tempat panas Tanpa air Seperti ini Apalagi Atma tidak bisa mati Ingat Atma tidak bisa mati Ia akan menderita Setelah melewati Tegal Penangsaran Maka Atma akan masuk Ke Kawah Chandra Dimuka Kawah Chandra Dimuka Adalah jambangan tembaga Dengan bentuk menyerupai Kepala Banteng Jambangan tembaga ini Menyibulkan perut manusia Sedangkan Kepala Banteng Menyibulkan mulut dan kerongkongan manusia Sahabat Cahaya Dharma Yang Budiman Marilah kita agar selama hidup Sebagai manusia Agar senantiasa menjaga mulut Menjaga perkataan Dan kerongkongan Agar tak melukai orang lain Dalam pepatah ada dikatakan Mulutmu harimaumu Karena kata-kata Kita lah Kita akan mendapat musuh Karena perkataan kita mendapat teman Dan karena perkataan juga Kita akan menemui ajal Kawah Chandra Dimuka ini Sahabat Cahaya Dharma Kawah Chandra Dimuka ini Ini adalah simbol penghukuman manusia Yang suka memaki Suka mempitna Atau tindakan yang bersumer dari mulut Menggosip Menggosip Hal-hal yang tidak benar Dan mempitna Itu akan dimasukkan ke Kawah Chandra Dimuka Sahabat-sahabat Cahaya Dharma Kawah Chandra Dimuka ini Atma selanjutnya akan melalui Kawah Meji Setelah selanjutnya Setelah selesai dikawah Chandra Dimuka Atma selanjutnya akan melalui Namanya Kawah Meji Yakni cambangan besar Yang berisi penuh dengan kotoran manusia Ini adalah tempat untuk menghukum Atma yang semasa hidupnya Hanya memikirkan perutnya sendiri Tanpa mau berbagi Dan menolong orang lain Ini dikarenakan selama hidupnya Sang Atma tidak pernah melaksanakan dana punya Tidak pernah ngaya Mempunyai tenaga Mempunyai sesolahan Mempunyai pengetahuan Secara jenane Dan semacamnya Maka akan masuk di Tempat ini Yaitu Kawah Chandra Dimuka Selain itu Atma akan bertemu batu Masepak Yakni batu yang bisa terbuka Dan menutup tiba-tiba Tak satupun Atman tahu Kapan batu Masepak ini terbuka Dan menutup Para Atma yang terjepit Akan mengerang kesakitan Batu Masepak ini merupakan Tempat penghukuman Bagi manusia Yang suka berkata sombong Omong besar Dan kasar Siap-siaplah Masuk ke Batu Masepak Tak berhenti sampai disana Sahabat Atma kemudian akan menemukan Titik Gonggang Ini adalah Titik yang dibawanya Berisi jurang api Ujung kanan kiri Tidak bertiang Dan Atma akan Berpeluang jatuh Titik Gonggang adalah tempat Penghukuman bagi manusia Yang gemar menipu Dan tidak menepati janji Selain titik Gonggang Dalam lontar Atma Prasangsa Disebutkan bahwa Atma akan melewati Titik Ugal Agil Ini adalah Jembatan yang bergoyang-goyang Atma yang berbuat Keburukan selama hidupnya Tentu akan terjatuh Di titik Ugal Agil ini Ini adalah Hukuman bagi manusia Yang selama hidupnya Gemar mempitna Sahabat Cahay Dharma Ada pula Hukuman berupa Kayu curiga Pohon yang berdaun keris Apabila roh manusia Berdosa Yang bernaung Di bawah Pohon ini Di bawah Pohon kayu curiga ini Badannya akan Dihujani keris Ini adalah Hukuman bagi orang Yang selama hidupnya Suka berjinah Main serong Dengan orang lain Selanjutnya Ada namanya Petung Agni Adalah pohon bambu Yang penuh dengan api Adma Yang semasih hidupnya Sering mempelajari Ilmu hitam Teluh Lesti Nyantet Main guna-guna Akan digantung Di pohon Petung Agni ini Dengan kaki di atas Dan dengan kepala Di bawah Sahabat Cahay Dharma Itulah tutur Adma Prasangsa Perjalan Adma Setelah meninggal Jadi Semasih kita hidup Jangan lupa Selalu berbuat baik Berkarma baik Agar Bisa memperoleh Hasil yang lebih baik Dalam perjalanan Adma Setelah meninggal Jadi Itulah Perjalan Adma Setelah meninggal Semoga bermanfaat Jangan lupa Selalu ada di Jalan sana Tanah Dharma Jalan Dharma Dan jangan lupa Selalu men-support Channel Cahaya Dharma Dengan like Comment Subscribe And share Sebagai Aktualisasi Penerapan Resi Yatnya Semoga Sahabat Mendapat Pahala Dengan Men-subscribe Channel Cahaya Dharma Dan saya Aturkan banyak Terima kasih Akhir dari Wacana Dharma Saya ucapkan Prama Shanti Om Shanti 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 Om